Intro Rekan olahraga wilayah, Perwil Sumatera 11 di Provinsi Riau secara resmi dibuka. Meski cuaca gerimis, namun acara pembukaan berlangsung sangat meriah dan dihadiri ribuan penonton. Pelaksanaan Perwil Sumatera 11 Riau dibuka langsung oleh staf ahli Kemenpora RI Bidang Hubungan Pusat dan Daerah Dwi Jayanto Sarusaputra yang mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo di halaman kantor Gubernur Riau. Ada banyak kegiatan yang dihadirkan pada acara pembukaan Perwil tersebut, mulai dari Defile Kontingen dan Tari Kolosal dengan 400 penari, nursing band dari Setpol Peperokan Hulu, dan juga penampilan soundtrack lagu Berani Juara. Dwi Jayanto Sarusaputra berharap akan lahir atlet berprestasi yang akan mengharungkan nama Indonesia di kaca internasional. Menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya Perwil Sumatera 11 Riau 2023. Salam hormat dan salam tajim dari Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga untuk kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, Perwil Sumatera 11 Riau tahun 2023 adalah merupakan ajang olahraga yang diikuti oleh seluruh provinsi di Sumatera. PLT Gubernur Riau Edina Ternasution juga memberikan motivasi kepada para atlet agar dapat capai prestasi terbaik. Hal senanda juga diungkapkan Ketua Panitia Besar PB Perwil Riau, Joni Irwan. Beban sebagai tuan rumah kami rasakan cukup berat. Berat karena sempitnya waktu yang tersedia. Karena keputusan penunjukkan kami selaku tuan rumah hanya memiliki rentang waktu efektif selama kurang lebih 4 bulan. Terhitung sejak bulan Juli hingga hari ini untuk kami mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Perwil ini. Namun demikian, karena kami telah ditunjuk sebagai tuan rumah, maka beban dan tanggung jawab yang berat ini harus kami laksanakan dengan sungguh-sungguh. Pertama-tama kami juga mampaikan terima kasih dan penghargaan setiap dunia, terkhusus kepada Bapak Haji Samsual MSU, Bungur Riau pada masanya, yang telah menerima penunjukkan Provinsi Riau sebagai tuan rumah Ordui Sumatera Sebas tahun 2003, sebagai pengganti Provinsi Aceh yang ditetapkan sebelumnya oleh PONI Pusat. Namun karena bersamaan dengan persiapan pelaksanaan PONI Pusat tahun 2024, Provinsi Aceh dan Provinsi Sumu. Bahannya itu, sebagai hiburan, PP Porwil Sumatera juga mendatangkan artis dari Yogyakarta, Triswaka, dan juga diramaikan oleh band lokal dengan kemeriahan Pesta Kembang Api yang diberikan. Yogi Sastararja dan Herul Nas melaporkan. Terima kasih.